Setelah resmi melaporkan Billy Syahputra ke polisi, aktor Roby Shine membongkar tabiat adik mendiang Olga Syahputra tersebut. Diakui Roby bahwa dirinya dan sang istri sampai diusir dari lokasi syuting setelah mengatakan kata-kata tak pantas kepada istrinya. Diketahui, Roby Shine melaporkan Billy Syahputra karena diduga sudah menghina Natasha Shine. Menurutnya, adik mendiang Olga Syahputra itu telah mengucapkan kalimat kotor pada sang istri. Padahal, awalnya Roby dan sang istri diundang untuk mengisi acara di sebuah stasiun televisi swasta yang dipandu oleh Billy. Setelah mendapat kata tak pantas dari Billy, Roby pun mengaku terkejut mendengar ucapan presenter keundang itu. Bahkan, ia mengungkap bahwa Billy mengucapkan hal kotor sampai tiga kali. Menurutnya, ucapan itu tak seharusnya diucapkan pada istri orang lain. Bahkan, ia sudah memperingatkan Billy atas ucapan tersebut ke istrinya. Tanya itu, baru-baru ini Roby pun mengungkapkan hal yang mengejutkan. Saat situasi memanas, Roby pun mengungkapkan bahwa Billy mengusirnya dari lokasi syuting. Roby pun mengungkap rasa kecewanya pada sikap Billy saat itu. Ia paham bahwa Billy adalah artis yang hebat dan terkenal. Tetapi, perilaku yang menghina sang istri bukanlah sesuatu yang bisa dipenarikan. Setelah kejadian tersebut, Roby pun akhirnya pulang dan patah melakukan syuting. Diketahui, Roby Shine baru saja melaporikan Billy Syahputra ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus penghinaan dan pencemaran nama baik pada Kamis 22 September 2022. Berikut wawancara langsung dari Roby Shine untuk Anda. Kotor-kotor katanya di video kita bercanda suami istri, kita cuma batasan suami istri. Itu konten kita bikin. Kita nggak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor. Anak kita juga kita dimikin yang benar. Kita nggak pernah sekalipun ngomong satu orang. Kini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal-terkenal kemarin kita syuting sama yang artis terkenal. Bunda Indul, ya sama Sleng, sama Jawa. Semua nggak ada kata-kata yang kita jahat-jahat. Semua kita digomongin. Kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin seperti itu. Tapi memang mendadak kata-kataannya atau sebetulnya memang udah ada bercanda atau seperti apa? Tidak ada langsung dia ngomong. Saya baru ketemu dia. Sebelumnya saya baru ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Lagi lah orang ngelopor orang untuk bercanda-bercanda. Itu karena kita tahu kita baru dia artis terkenal, kita hormatin. Kita sahabat dia. Jadi janganlah di kata-kata yang kotor-kotor ke istri saya. Memotor kata-kata kotor ke saya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sama istri. Laki suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima? Bisa terima. Kita kan nggak terima gitu loh. Saya bener-bener nggak terima. Dihina kayak gitu nggak terima saya istri saya. Dicemarkan sama bayi yang katanya bikin video-video. Apa namanya? Istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu. Kapan kita ngomong kotor? Nggak pernah ada kayak begitu. Baru Bintu ini sempet ada kontak fisik nggak sih bang sama? Tidak, tidak ada. Saya bilang lagi, kalau kau mau pukul saya, silahkan pukul saya. Tapi saya tahu aturan hukum. Saya nggak ngerti tentang hukum detail-detail. Tapi saya tahu kalau kita nggak boleh pukul.